Itu tadi pilihan dari Sean, Elizabeth, Juliet kita yang pertama di eliminasi hari ini. Silahkan keluar dari tirai. Silahkan Ellie. Sini. Boleh kesini. Ini Sean kenali. Ellie tadi dia sempet galau. Tadinya kan yaudah deh Ellie di ini duluan gara-gara dia udah bad boy terus jadi apa lagi. Tapi dia ingat ah kayaknya singer deh. Udah deh siapa tau nanti bisa nyanyi bareng. Terus karena mahal dia pilih aku untuk keluar. Iya karena gue gak suka cewek jual mahal. Bet kamu salah, Romeo kamu salah denger. Kamu salah denger? Iya. Tadi bilangnya apa? Mahal itu maksudnya suara aku mahal. Maksudnya untuk maintenance aku gak mahal. Iya kamu salah. Oh that's very nice. Tapi boleh dong nyanyi sedikit biar Sean gak penasaran biar kita juga semua gak penasaran. Tapi aku mau tantang dia juga karena dia kan bad boy kan. Aku suka lah gue apa kita nyanyi bareng-bareng. Oh gue gak usah nyanyi masalahnya. Oh gak suka nyanyi tapi suka. Gue suka cewek yang nyanyi aja gue santai-santai aja. Tapi kan kamu gak pilih aku terus kenapa aku harus nyanyi. Wah eh. Bentar ya. Mau benerin pompaan? Permisi pak. Belum apa-apa. Ada keributan rumah tangga guys. Oh man gue pengen gak suka konflik ya. Oh man. Peace. Aku kebetulan no drama-drama klub orangnya. Oh nice nice. Ini apa-apa mereka udah cekcok ya. Mungkin belum klik. Ya itu tadi buktinya ya. Terima kasih banyak Ellie. Thank you. Tapi kasih kisi-kisi dulu dong. Buat temen-temen yang lain Juliet yang ada disini. Ceritain sedikit yang kamu lihat dari Sean. Guys. Ini cute banget. Jadi kalian harus semangat. Kalian harus semangat. Panting. Ya oke. Thank you Ellie. Thank you. Thank you. Thank you Ellie. Silahkan. Wah. Sean gimana? Setelah ngelihat langsung. Aku gak pernah di posisi seperti ini. Jadi aku masih kayak. Sinkeringin. Oke. Iya. Masalah kan. Ada 5 cewek. Iya kan. Dan lu harus memilih. Dan lu harus inget kayak. Dia ngomong apa semua gitu kan. Ya itu dia. Gua ngomong pilih orang. Tapi gak apa-apa. Kan yang penting klik. Yang namanya klik. Kan gak pernah tau. Iya kan. Sekarang. Kita tanya lagi. Oke. Untuk Sean. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Jadi untuk keempat Juliet. Hal terbucin yang pernah lu lakuin. Selama pacaran itu apa. Mungkin mulai dari. Dari Irene dulu lah. Mulai dari. Mulai dari. Ujung. Pas sama mantan. Ini pengalaman sih. Sebenernya kayak gak mau diinget-inget lagi. Tapi harus diinget lagi nih ya. Bucinnya itu. Itu. Jadi. Mantan aku tuh pernah kayak. Mungkin kekurangan uang. Dalam arti kayak. Susah gitu. Membutuhkan uang. Jadi aku. Karena saat itu juga. Udah punya usaha juga. Jadi kayak. Membantu dia lah. Dalam hal uang. Gitu. Cuma. Dianya sekarang. Ya udah kayak. Pergi gitu aja. Gitu. Itu sih menurut aku. Yang bucin yang. Bulol ya. Ya. Wah gila bantuin uang. Banyak membantu uang. Kayak diporotin ya. Akhirnya diporotin. Ya bisa dibilang ya. Cuma. Gak mau yang kayak gitu lagi Kak. Oh. Tapi menurut kamu ya. Karena lagi cinta-cintanya. Terbucin yang pernah dilakui. Terbucinnya kasih duit ya. Coba. Ya Cynthia. Mau ceritain hal terbucin tuh. Banyak banget. Yang aku alamin. Yang pertama. Aku pernah. Disuruh. Kan karena aku LDR. Itu aku nyamperin dia. Aku harus mengorbankan. Waktu aku kerja. Jadinya aku cuti. Wow. Terakhir. Aku. Yang sebelumnya ini. Mantan aku. Aku kayak. Kalau misalnya. Aku sering ketemu klien. Jadi misalnya. Aku lagi dimana. Aku beli kue. Aku buat dia. Aku liat baju bagus. Buat dia. Jadi kayak. Inget dia semua. Bucinnya tuh. Terlalu emang. Berikutnya. Mutia. Kalau aku. Kalau ngebahas bucin. Agak sedih sih. Soalnya. Sama mantan aku terakhir ini. Makanya. Sampai sekarang aku single. Aku bucin. Pacaran sama dia. 6 tahun. Wow. Dan terus. Hal bucin itu. Yang pernah aku alamin. Waktu dia selingkuh. Aku gak bisa putus dari dia. Ya. Jadi. Aku berusaha. Untuk nerima kenyataan. Dia selingkuh. Selama 2 tahun. Sampai akhirnya. Aku ngerasa ngekuat. Baru aku. Ngelepasin dia. Tolerancenya tinggi sih. Hebat sih. Mau dibodohin gitu. 2 tahun. Ini yang antara bucin. Sama bodoh sih. Kalo kata temen aku ya. Terakhir Monica. Gimana? Oke. Kalau hal terbucin. Aku sih. Sebenernya agak males ya. Beras mantan ya. Karena ngelupainnya itu. Juga agak sulit. Karena bucinnya itu. Gue sempet. Monique sempet disiram. Pake alkohol matanya. Yang dimana. Disitu. Dia gak tanggung jawab. Dia bukannya lariin. Monique ke rumah sakit. Malah orang lain. Malah orang lain. Tapi bodohnya. Bodohnya. Monique itu. Monique kayak. Yaudah dimalvin lagi. Dan akhirnya jalan lagi sama dia. Nah. Lu. Pernah bucin gak? Jangan pacaran. Ya gue dulu pacaran. Karena gue serius ya. Gue pasti bucin gitu. Sebucin apa? Ya gue dulu ya. Kayak. Dia mau. Makan dimana ya. Gue ladenin. Dia mau pergi kemana ya. Gue ladenin. Terus kayak. Ya kan. Ini ada anniversary ya. Setiap bulan gue kasih hadiah. Iya. Itu bukan setiap tahun. Setiap bulan. Well. Sean. Oke. Mereka sudah cerita tentang. Sebucin apa mereka. Ternyata relate sama Sean. Karena dia juga pernah bucin. Sean. Sekarang saatnya menentukan kembali. Satu orang. Untuk di eliminasi. Sebutkan alasannya. Dan. Kemudian. Sebutkan. Namanya. Silahkan. Sebenarnya. Tapi mirip-mirip ya. Tapi yang ini gak ada ngomongin alkohol. Yang lain gak ada ngomongin alkohol. Hahaha. Ya mungkin kayaknya yang Monica deh ya. Yang Monica berarti. Jadi yang akan di eliminasi adalah? Monica. Yakin? Iya. Itu sudah jawaban dari Sean. Berarti mohon maaf. Monica. Silahkan keluar dari box. 3. 2. 1. Hai. Hai. Monique. Padahal bajunya warnanya udah sama. Oh iya iya. Iya. Cocok banget. Dicocok kan PDH. Monique. Hmm. Setelah tadi dia ngobrol. Segala macem. Ngasih pertanyaan. Dan kamu udah ngasih jawaban. Hmm. Boleh kamu kasih tau temen-temen kamu. Seperti apa nih karakternya. Kayaknya kan. Ini cowok. Kayak gimana gitu. Oke. Guys. Ya. Romeonya agak berisi. Berisi ya. Berisi ya berisi. Bukan berisik. Terus ada jenggot-jenggot manisnya. Berewok-berewok manis gitu ya. Padahal super. Waduh. Duh. Saya berewokan juga lagi. Tapi beda. Oke. Oke. Ngomong jujur ya. Oke. Itu aja sih guys. Terima kasih banyak Monique. Silahkan. Wah. Sini Sean. Wah. Good thing I grew the beard ya. Nyongkap gue selalu bilang. Shave to cool. Yang ada beard. Harus keliatan manly. Wah. Ternyata bener ya. Kata lu. Feeling lu. Harus ada. Tiga Juliet. Ini kayaknya pada suka. Karena pas mereka. Pas tadi dia bilang. Ada jenggot tipisnya guys. Wah. Waduh. Oke. Berikutnya. Masih ada banyak yang akan di eliminasi. Caranya kayak gimana. Penasaran kan. Makanya. Tetap di klik.